Baik, selamat sore Bapak, Ibu, Guru, Hebat semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Marno Nang-Nanang kita. Ibu perkenalkan nama saya Meida Citanggang. Saya merupakan Ketua Komunitas dari MGMP TIK SMP Negeri Empat Medan. Acara webinar ini diperkarsai oleh MGMP TIK SMP Negeri Empat Medan. Kita punya tema webinar Marno Nang-Nanang artinya mungkin Bapak, Ibu di sini paham apa itu Marno Nang-Nanang. Sebagian paham mungkin jika ada yang belum paham Marno Nang-Nanang itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi artinya berbincang-bincang. Jadi kita di sini Bapak, Ibu, kita tidak takut-takut kali, kita di sini berbagi. Sifatnya berbagi, jika mungkin nanti ada pemaparan pemateri kurang pas atau ada yang kurang dipahami, boleh Bapak, Ibu langsung angkat tangan, kita bertanya. Jadi kita di sini sifatnya berdiskusi, berbincang-bincang, Marno Nang-Nanang, sehingga intinya ilmunya sampai. Jadi kalau memang tidak perlu harus panjang lebar sekali penjelasan dari narasumber kita, jika kira-kira diperlukan ada penguatan dari pemateri, ada mau ditanya, boleh langsung ditanya nanti ya Bapak, Ibu. Jadi kita sifatnya enggak kaku-kaku kali, oke tiga orang penanya pertama enggak, enggak seperti itu. Kita diskusinya mengalir, ibaratnya kita ya berdiskusilah antara sejawat. Terima kasih sudah hadir Pak Husaini, Pak Saipul, Bu Prima, terima kasih banyak yang luar biasa dari Bibi Giping, ya, Bu Masni, Bu Martini, dan teman-teman yang lain semua, terima kasih. Saat ini materi kita, Marno Nang-Nanang ini sudah kita buatkan, diprakasai oleh komunitas NGP TIKPOK JSM P4, kita sudah kita buatkan sampai 4 seri. ya, seri keempat ini, seri keempat judulnya, apa namanya, assessment berdiferensiasi ya, bagaimana membuat assessment yang berdiferensiasi, ini merupakan rangkaian dari kelanjutan, Marno Nang-Nanang 1 yang kemarin ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ramadhani, jika kira-kira memang nanti kurang waktunya, cukup materi hari ini, mungkin kita bisa lanjut ke pertemuan minggu depan, ya. Jadi, saat ini kita sudah merancang kegiatan ini setiap minggu, ya. Mudah-mudahan setiap minggu-mudahan nanti ada ke materi-ke materi yang akan mengisi kegiatan kita. Tetap sifatnya, waktunya kita hanya 1 jam supaya kita tidak bosan, dan sifatnya berbincang-bincang. Itu saja mungkin pengenalan dari saya, Bapak-Ibu, materi kita saat ini, seperti yang saya bilang tadi, adalah assessment berdiferensiasi yang akan dibawakan oleh Ibu Ramadhani. Ibu Ramadhani ini adalah bendahara di komunitas belajar ID, tepang di tengah. Beliau juga seorang guru penggerak angkatan keempat, dan beliau juga merupakan seperti yang tadi bercerita, binaan saya sebagai Google Master Trainer. Jadi sudah trainer, mungkin trainer pertama kali ya, di tata nulis tengah ya. Lalu yang kedua Pak Tulus ya. Oke, trainer pertama di tata nulis. Oke, itu mungkin semoga nanti pengaparan yang disampaikan Ibu Ramadhani bisa kita terima dan menambah ilmu kita. Oke, untuk tidak berpanjang waktu lagi, silakan Ibu Ramadhani, waktu dan keempat saya perselakan. Terima kasih Ibu Meda. Sebelumnya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Sambil menunggu, sebetulnya kata Ibu Meda, Marnononang, bercakap-cakap kita, ngobrol-ngobrol sambil menunggu, buka puasa, ngabugurit bersama Marnonang-nonang. Oke, izin present, Bu May. Apakah sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah nampak. Oke, asismen berdiferenciasi. Hakikat asismen ini sebenarnya hanya selayang pandang saja, begitu, karena kita tahu sendiri, begitu, kita sebagai guru tahu bahwa asismen itu adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai murid, begitu. Kalau kita lihat, ada tiga. as, berarti sebagai, asismen sebagai refleksi proses pembelajaran, for itu untuk perbaikan proses pembelajaran, of itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Bagaimana itu? Mari kita simak bersama. Asismen formatif, asismen dan asismen sumatif. Bapak Ibu, asismen formatif ini ada lagi yang dia termasuk ke dalam diagnostik. Apa itu? Diagnostik itu biasanya mendiagnosa, berarti untuk mengetahui kondisi awal, begitu. Jadi, sebelum mengadakan pembelajaran, biasanya guru-guru itu melakukan asismen diagnostik. Ini terbagi atas dua, non-kognitif dan kognitif. Yang pastinya non-kognitif ini terkait dengan pribadi siswa kita, begitu. Sedangkan yang kognitif terkait dengan kompetensi siswa kita. Di sini, asismen diagnostik non-kognitif, seperti yang kita ketahui, seperti kesejahteraan psikologis atau sosial emosi siswa, kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga, karakter minat. Ini nanti terkait dengan minat, ini juga kita bisa terapkan nanti pada produknya, kemudian proses pembelajaran. Jadi, kita diagnostik dulu di awal untuk menentukan nanti bagaimana kita mengajar. Seperti itu, Bapak-Ibu. Kita lanjut, tahapan melaksanakan asismen diagnostik non-kognitif. Ini yang non-kognitif ya. Yang pertama, yaitu siapkan alat bantu. Kita bisa pakai alat-alat bantu, bisa juga tidak begitu. Buat daftar pertanyaan, seberupa kata kunci mengenai aktivitas siswa. Pelaksanaannya. Ini contoh saja, meminta siswa mengertesikan perasaannya. Ini kan contoh pelaksanaan dari diagnostik non-kognitif. Selainnya, tindak lanjut. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Ini tindak lanjut apabila kita menemukan ada sesuatu yang mengganjal dari siswa dan ini akan menghambat pembelajaran. Seperti itu, pembelajaran di kelas. Bukan pembelajaran seluruhnya, tapi dia belajar di kelas itu akan terhambat. Jadi, kita perlu tindak lanjut dengan berdiskusi empat mata. Seperti itu. Menentukan tindak lanjut untuk mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Nah, hasil dari diagnostik non-kognitif ini bukan hanya dengan siswa kita komunikasikan, tapi juga dengan orang tua apabila kita perlukan. Contoh di sekolah kami itu ada siswa yang, maaf, belum mahir. Maaf, belum mahir lagi. Belum bisa membaca begitu. Dan saya penting sekali mau mengkomunikasikan ini dengan orang tua. Jadi, apabila diperlukan hasil diagnostik non-kognitif ini bisa kita komunikasikan ke orang tua. Kemudian ulangi pelaksanaan asemen non-kognitif pada awal pembelajaran. Apabila diperlukan, maka kita bisa mengulangnya kembali. Selanjutnya, ini contoh-contohnya. Ini contoh pertanyaan. Bapak-Ibu bisa memodifikasi pertanyaan lain. Contohnya, kalau di tingkat SD, apakah kamu merasa nyaman ketika belajar di kelas? Penting sekali bagi siswa untuk nyaman di kelas. Mengapa? Ketika dia tidak nyaman, maka pelajaran sebanyak apapun yang kita berikan itu tidak akan terserap begitu. Jadi, penting sekali ini di awal kita pertanyakan ke siswa. Ini contoh pertanyaannya. Apakah orang tua selalu mengawasi kegiatan belajarmu di rumah? Ini berarti apabila ini tidak terlaksana, misalnya tidak. Berarti perlu ada pertanyaan lanjutan. Misalnya, mengapa? Kalaupun memang itu membutuhkan komunikasi kita ke orang tua, maka kita harus komunikasikan ke orang tua. Selanjutnya, contoh asesmen diagnostik non-kognitif SMP. Contoh pertanyaannya, bagaimana proses kegiatan belajar di kelas? Kita perlu tahu, menurut kalian bagaimana ya kita belajar di kelas ini? Mengasihkan atau tidak? Seperti itu. Apa kendala yang kamu hadapi ketika belajar di kelas? Terkadang anak-anak ini ketika datang ke sekolah, tidak semuanya dalam kondisi normal. Seperti itu. Jadi, kita harus kondisikan siswa ini bisa menerima dulu. Baru bisa kita memulai. Contoh asesmen diagnostik non-kognitif untuk SMA atau SMK. Bagaimana jadwal kegiatan belajarmu di rumah? Apalagi yang sudah ini beranjak remaja ini ya, remaja ke dewasa ini SMA-SMK. Siswa SMA-SMK cenderung memang menganggap dirinya tidak mau diatur, kan seperti itu kan? Jadi, perlu kita mengetahui bagaimana kegiatan belajarnya untuk memantau. Memantau apakah benar dia belajar di rumah atau tidak? Apakah sesuai ketika dia belajar di rumah dengan bagaimana belajar dia di sekolah? Itu penting sekali bagi kita. Selanjutnya, apakah kamu menemui kendala terkait tugas yang diberikan guru di kelas? Mungkin ada beberapa orang yang terkendala, contoh siswa kami misalnya ini di SMP. Ada yang sampai di rumah, dia bukan harus mengerjakan tugas, bukan harus mengulang pelajaran, malah membantu orang tua. Jadi, ada hal-hal yang penting sekali secara pribadi kita tanyakan ke siswa kita. Jadi, kita lanjut. Ini contohnya. Bagaimana pendapatmu tentang cara bapak ibu guru mengajar di kelas? Ini praktiknya. Gaya belajar kinestetik. Murid bisa saja mengekspresikan wajahnya sesuai tanggapannya saat itu. Boleh saja begitu. Kalaupun harus tertawa, dia di kelas, biarkan saja begitu. Karena itulah ekspresinya. Nah, inilah yang berdiferenciasi itu. Tidak harus kita satu-satu kita tunjuk bagaimana pendapat kalian. Mereka harus berkata-kata saja. Tidak. Jadi, bisa mengekspresikan. Kemudian, gaya belajar auditory. Ini murid menjawab langsung pertanyaan yang diajukan oleh guru. Bu, kalau menurut saya, ada yang seperti itu. Gaya belajar visual. Bisa juga dia menunjukkan gambar-gambar yang menurut dia mewakili bagaimana pendapat dia. Seperti itu. Oke. Bu Dhani, berarti boleh saya menganggapi? Ya, boleh. Berarti kalau tadi, contohnya kalau anak ya, kalau kita bertanya, atau kalau seseorang bertanya, bagaimana bapak-ibu menyadar, Kalau ternyata siswa itu hanya menjawab dengan senyuman, berarti sebenarnya itu bukan salah ya. Bukan tidak kesopan gitu ya, belajar. Bukan, bukan. Kalau kita, gini kan, kalau kita mengenal pribadi anak itu ternyata senyumannya itu ada arti dibalik senyuman itu, Boleh kita tanyakan lagi, begitu. Tadi kan ada tadi langkah-langkahnya, kita bisa berbicara empat mata, begitu. Apa arti senyumanmu tadi? Tampak kita harus menggurui, begitu. Bahwa senyuman itu salah, tidak. Kan begitu. Kadang-kadang siswa senyum ini, bingung kita, Bu, mengertikannya. Senyum ini maksudnya apa? Kan begitu. Cepada kan kalau tidak, kalau tidak dijawab anak, ya kita anggap maksudnya tidak sopan. Tidak. Kan ada gaya belajar kinesthetik. Anak kita yang memang tidak bisa, istilahnya ekspresinya harus ditunjukkan dengan dia bergerak, begitu. Dengan senyum dia, atau dia dengan yang menunjukkan tangannya bentuk love, kan seperti itu. Itu kan kinesthetik, begitu. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada masalah, Ibu. Budan, kayaknya ini Pak Cecep mau bertanya, boleh ya, Budan? Boleh, Pak. Boleh, Bu. Silakan Pak Cecep. Selamat bergabung, Bu. Ya, Pak Cecep kan kebetulan satu sekolah sama saya, Ibu. Oh, iya. PKS kesiswaan, Ibu. Saya bertanya kah ini, Pak, atau bagaimana, Pak? Bertanya juga, Bu. Karena bulan puas kan agak-agak apa suaranya, secara-secara bahasa gitu. Oke, silakan, Pak. Silakan. Iya, dengan ibu Budan, kan? Benar, Pak. Nah, itulah yang saya perhatikan tadi, banyak-banyak kali yang disampaikan Ibu Dhani. Cuma mentoknya kita di lapangan, Ibu Dhani, dengan situasi di lingkungan sekolah kita sudah tahu Ibu Dhani, kan? Tahu, Pak. Nah, bahwasannya orang tua kita kayaknya kurang mendukung dengan situasi yang ada di sekolah kita. Jadi pertanyaannya, Bu, Ibu Dhani, kayak mana caranya biar orang tua siswa dapat men-support kita sebagai guru di SMP2 atau Pinasuri? Terima kasih, Bu. Oke, mungkin langsung dijawab, boleh ya, Bu Dhani? Oke, terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Sebenarnya, begini, Pak, sebenarnya satu hal yang mungkin harus kita terapkan, ini harus kita terapkan kita ya, Pak, karena kita berdua ini satu sekolah, kan, begitu. Dan Bapak Ibu yang lain juga boleh, begitu, di luar sekolah kami. Tunjukkan dulu kualitas. Kualitas, ketika kita sudah menunjukkan kualitas, maka orang tua akan jatuh cinta. Nah, seperti itu. Mungkin kalau saya ya, selama ini, gitu kan, dengan orang tua Irfan, itu udah bisa saya ajak komunikasi, kan, begitu. Sampai datang ke sekolah, Alhamdulillah anaknya yang tadinya tidak bisa membaca, sekarang sudah bisa mengeja, kan, begitu. Kerja keras yang luar biasa. Tapi, itu tadi, dengan si Yustini, orang tua diajak ngomong, dipanggil ke sekolah juga belum. Nah, ini tadi, belum, kita belum melaksanakan bagaimana kita menunjukkan Ibu, Bapak, Ibu, bahwa anak Ibu di sekolah kami ini nanti kami beginikan, loh. Jadinya begini, nah, itu kan belum kita komunikasikan ke orang tua sampai seperti itu, begitu. Nah, jadi, yang dalam pikiran orang tua, apalagi, maaf, Pak, Ibu, di sekolah kami ini, kebetulan memang orang tuanya banyak yang pendidikan itu, itu bukan menomorsatukan pendidikan, nah, jadi bukan menomorsatukan pendidikan, jadi bagaimana caranya, ah, sudahlah, tak sekolah pun kamu dapat duitnya, kerja, bahkan ada yang kerja-kerja-kerja, anaknya kalau bisa izin tidak sekolah, kan, seperti itu. Nah, itu tadi, merupakan mindset orang tua ini, tunjukkan dulu, anak ini sebenarnya butuh apa, dan apa yang mendapatkan anak ini nantinya dari sekolah kita, seperti itu. Nah, itu yang harus kita ubah, Pak Cep. Selama ini kita panggil saja, kita panggil saja, sementara orang tua ya, alah, panggilan biasanya ini, seperti itu. Kita belum mengajak sampai ke arah, Ibu, Pak, ini loh nanti, ya, sama seperti yang kemarin dijelaskan, Bapak Plaskol juga ikut itu kemarin menjelaskan dengan orang tua dan walinya si Irfan. Alhamdulillah, berubah begitu, mindset orang tua ini berubah. Oh, ternyata bukan mendoktrin ya, sekolah ini bukan mendoktrin, anakku harus pintar, enggak, mau belajar aja dulu. Nah, itu tadi, mengubah mindsetnya. Nah, jadi saya rasa, Pak, itulah terlebih dahulu yang harus kita lakukan terhadap orang tua siswa, seperti itu. Kita nanti kerjasama, dengan wali kelas juga kerjasama, seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak Cep? Boleh saya tanggapi, Bu, Dhani? Boleh. Mungkin kalau boleh saya tambahin gini, Dhani, kita kaitkan dengan asesmen ini. Kalau kita-kaitkan dengan asesmen ini, jadi kita boleh mengundang orang tua, kalau selama, kita juga mungkin bisa mengubah mindset, seperti kata Bu Dhani tadi. Kalau selama ini, dalam pikiran kita, kira-kira Bapak Ibu memanggil orang tua itu karena apa? Kalau boleh tahu, Bapak Ibu. Tapi, Ibu, kalau kita memanggil orang tua karena apa? Yang pertama, karena masalah apanya, Bu Meda? Karena anaknya punya masalah, gitu ya. Karena anaknya punya masalah, gitu. Nah, namun ternyata penting, Pak, bukan karena anaknya bermasalah. Kita penting berkomunikasi dengan orang tua. Nah, seperti Kiaja Dewantara, tadi pagi juga saya sampaikan ini ke teman-teman yang saya latihan di TNN. Kiaja Dewantara bilang seperti ini, perlu satu kampung untuk mendidik anak, gitu. Jadi, bagaimana setelah asesmen ini, kita sudah melihat, kata Bu Dhani tadi, kita sudah melihat gaya belajarnya bagaimana, kita sudah bisa melihat tingkat minat belajar siswa itu bagaimana. Nah, kita undang orang tua mendiskusikan ini. Ini bukan berarti seperti kita bilang tadi, kalau anak itu dia menunjukkan dengan gerakan, bukan berarti anak itu salah, gitu. Tapi ya, kita sadar, oh, ternyata gaya anak ini seperti ini. Nah, ini mungkin bisa kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi, kalau mohon izin Bu Dhani, saya berbagi pengalaman juga, Pak Cece. Boleh. Ketika kita sama-sama satu sekolah dengan Bu Dhani, saya dulu kebetulan wali kelas-kelas 12 selalu ya, Bu Dhani. Kelasnya pun lumayan-lumayan ya, Bu? Lumayan, dan dipilih, memang dipilih siswa-siswa yang gini. Justru ditanya, kelas yang begini, gimana itu? Itu kasih apa-apa beda, gitu. Nah, kalau dulu, Pak Cecek, apa namanya, tidak ada satu orang tua pun yang tidak bertemu dengan saya di awal semester. Jadi, semua orang tua itu saya undang, Pak. Bukan saya undang secara, apa namanya ya, buat acara khusus, enggak. Jadi, cara ngundangnya mungkin seperti kata Bu Dhani, dengan keladang pun dia sudah, dia punya uang, gitu kan. Jadi, kesibukan orang tua masing-masing berbeda. Jadi, saya kasih pilihan ke orang tua memilih waktu kapan dia bisa datang, dan disesuaikan dengan waktu saya. Jadi, ada empat orang, terkadang orang tuanya datang empat orang, terkadang lima orang, saya ladenin satu-satu, Pak. Jadi, dari sana kita, apa namanya, mensuggesti, menyampaikan ke anak-anak, bahwasannya anak kita begini, gitu. Anak kita begini, kita jelaskan. Jadi, bahkan saya titik seperti ini, Pak. Saya selalu sampaikan begini. Ketika anak ini di sekolah ini, dia adalah anak saya. Ketika dia di rumah, dia adalah anak ibu. Ketika anak ini pulang dari sekolah, saya titikkan anak saya ke ibu. Saya bilang itu, Pak. Saya titikkan anak saya ke ibu. Jangan, Ibu, buat anak saya ini terlantar di rumah. Tolong lihat dia belajar. Tolong berikan dia makanan yang bagus, yang baik. Dukung dia ketika dia, karena kebetulan kelas 12, dukung dia untuk mencari persiapan ujian nanti. Mungkin itu mungkin, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, yang kalau mungkin ibu Dhani ada, kalau bisa dibilang kita menjadi wadik kelas yang lumayan aktif, ya. Dari segi uang sekolah, karena swasta kan bayar dulu. Dari segi kehadiran, anak-anak kita lumayan bagus. Mungkin itu, Pak, salah satu praktek baik yang pernah saya lakukan. Semoga membantu ya, Pak Cece. Terima kasih, Ibu, Meda. Oke. Terima kasih, Udan. Boleh dilanjut, Udan. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk asesmen diagnostik. Kalau yang tadi kan non-kognitif, berarti kepribadian murid, bagaimana keberadaan dia di sekolah, bagaimana keberadaan dia di rumah, begitu kita pantau. Kalau yang ini diagnostik kognitif, berarti kemampuannya atau kompetensinya. Yang perlu Bapak Ibu garis bawahi di asesmen diagnostik kognitif ini adalah asesmen diagnostik kognitif ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum, begitu. Jadi, untuk ibarat gini, kita tahu bahwa, oh anak ini, kalau mau belajar puisi, harus bisa dulu, tahu dulu rimanya yang mana ya, begitu. Sudah tahu dia belum ya, kalau ini dalam pelajaran Pak Sunisya, begitu. Jadi, saya harus tahu bagaimana tingkat kemampuan anak saya sebelum saya masuk ke materi. Jadi, bukan berarti diagnostik kognitif ini saya tulis di daftar nilai, nanti saya masukkan ke dalam e-raport, bukan, begitu. Hanya untuk melihat seberapa kemampuan anak-anak saya sebelum masuk ke pelajaran saya, seperti itu. Kita lanjut, Bapak-Ibu. Tahapan pelaksanaannya. Ini hanya sekedar contoh yang saya sampaikan, tapi yang perlu Bapak-Ibu perhatikan adalah ada tiga tahapan, yang pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tindak lanjut. Persiapan ini, ini sebagai contoh saja, buat jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian identifikasi materi asesmen bersama penyerahanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, kita sederhanakan dulu. Karena kita mau melihat ibarat rumah, fondasinya ini harus kuat dulu, begitu. Jadi, yang di bawah ini, kemampuan awalnya ini harus kuat dulu. Jadi, kita lihat sampai di mana kemampuan dia untuk kita bisa melanjut seperti itu. Ini contoh-contoh pertanyaannya, bisa dua pertanyaan sesuai kelasnya, enam pertanyaan sesuai dengan topik satu kelas di bawahnya. Jadi, bisa saja kita untuk melihat, ini siswa ini sudah paham belum ya, begitu. Contoh, di kelas sembilan ada teks, maaf, di kelas delapan itu ada teks ulasan. Sementara di kelas tujuh itu ada deskripsi, begitu. Jadi, anak-anak ini apakah waktu kelas tujuhnya sudah bisa belajar teks deskripsi ini atau belum, karena akan lanjut ke kelas delapan yang saya ajarkan, begitu. Jadi, bisa di bawah satu kelasnya atau dua kelas di bawahnya, seperti itu. Jadi, tidak ada masalah kalau kita ketika kita mengajari kelas tujuh, kita ulang kembali kelas enam, maaf, pelajaran kelas enam, bukan kita ulang ya, maaf. Kita masukkan soal-soal diagnostiknya itu dari pelajaran kelas enam dan kelas lima SD-nya. Hanya agar kita tahu fondasi anak kita ini sudah kuat atau belum untuk melangkah ke materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian, di nomor dua, tahapannya itu pelaksanaan, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tetap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Selanjutnya, yang ketiga, diagnosis dan tindak lanjut. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Jadi, walaupun hasil asesmen ini dari awal tadi saya katakan bahwa ini bukan masuk daftar nilai yang harus kita input ke dalam e-raport nantinya, tapi perlu kita punya seperti daftar begitu. Apakah anak kita ini masuk ke dalam paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham terhadap materi yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian kita hitung rata-rata kelasnya. Selanjutnya, bagi siswa menjadi tiga kelompok yang tadi, apakah sudah paham utuh, paham sebagian, atau apakah tidak paham seperti itu. Selanjutnya, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan. Jadi, kalau dia masih di bawah, kita tetap sampaikan materi itu, tapi kita dampingi. Namun, kalau dia sudah sampai di kelompok paham utuh, maka tetap kita sampaikan dan kita beri pengayaan. Berarti materinya boleh di atas seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu, bukan berarti satu kelas itu materinya harus sama semua. Jadi, dari diagnostik kognitif ini, kita dapat tahu bagaimana memperlakukan, memberikan materi ke siswa kita seperti itu. Selanjutnya, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum mulai topik pembelajaran, ini yang tadi kan, untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata kementerian siswa. Selanjutnya, ulangi proses diagnostik ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Jadi, kalau sudah, kita kan sudah diagnostik, kita sudah lakukan pembelajaran. Perlu kita lakukan lagi untuk apa dengan variasi yang berbeda agar kita tahu anak kita ini benar-benar sudah sampai tidak yang kita inginkan. Ini, Bapak-Ibu, nanti saya share di chat kita. Ada, saya dapat buku, ini kebetulan saya sudah simpan di drive saya. Bapak-Ibu bisa unduh nantinya. Tapi mohon maaf, buku-buku ini hanya dalam dua mata pelajaran, Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia dengan Matematika, Bapak-Ibu. Oke, ini contohnya, isi-isi soal misalnya, kan seperti itu. Pertama, menjelaskan isi teks deskripsi. Ini isi teks deskripsi, kemudian materi pokoknya menentukan gagasan pokok teks deskripsi. Bapak-Ibu, kenapa saya sajikan dua, dua bentuk soal yang berbeda, pilihan jama itu berarti pilihan berganda dengan esai. Oke, Bapak-Ibu nanti bisa, disekan kita praktik ini. Bagaimana mengkategorikan paham utuh, paham sebagian, dan belum paham seperti itu. Langsung saja, ini contoh soal yang pilihan jama tadi, atau yang kita sebut juga pilihan berganda. Selanjutnya, kemungkinan jawaban. Anak-anak mungkin saja menjawab A, mungkin saja menjawab B, mungkin saja menjawab C, mungkin saja menjawab D. Karena memang ada empat pilihan seperti itu. Jadi, jawaban yang benarnya adalah D. Maka ketika anak menjawab D, kita akan buat seperti ini, tabel ini, sebelum pembelajaran kita buat tabel seperti ini. Apabila anak menjawab D, maka dia kategorinya paham utuh. Karena alasannya tadi berasal kan berasal kan soal, kalau alasannya berasal kan soal. Maka kode yang kita buat adalah P. Sementara, kalau dia menjawab A, B, dan C, maka anak ini masuk kategori tidak paham. Dengan kita beri kode TP, seperti itu. Ini nanti yang kita masukkan ke dalam tabel, yang kita buat sendiri, bahwa anak ini sudah P atau TP, seperti itu. Selanjutnya, langkah tidak lanjut. Apabila anak ini sudah paham kategori P dia, maka tindak lanjutnya adalah pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya kelas 8. Berarti dia nanti saat naik kelas 8 aman, ataupun saat dia di kelas 8 kita beri ini, sudah aman, kenapa? Dia sudah paham, karena dia sudah masuk ke dalam paham utuh. Sementara kalau yang TP, ini kita dapat memberikan perhatian peningkat kemampuan, baca efektif, memahami pertanyaan soal bahasa Indonesia. Karena jujur, bahasa Indonesia adalah soal-soal yang paling mudah, tapi sulit. Kenapa mudah? Karena bahasanya kita mengerti, tapi sulit untuk bernalar. Jadi anak-anak ini karena sulit bernalar, maka kita harus mengarahkan anak-anak ini untuk bisa memahami pertanyaan dalam soal bahasa Indonesia. Selanjutnya ini yang TP 2 juga. Nanti ini saya share juga ke chat kita. Maka Bapak Ibu bisa melihat. Ini yang TP 3 juga. Ini yang TP 4. Selanjutnya, ini tadi yang saya katakan. Tadi kan yang untuk pilihan berganda, kategorinya hanya dia paham dan tidak paham. Seperti itu. Kalau soal esai, maka anak-anak itu akan beda lagi tipenya, kategorinya. Maaf Bapak Ibu. Kenapa? Kemungkinan ini kemungkinan jawaban. Dia menjawab dengan benar, dengan alasan yang benar. Ini jawaban menafsirkan. Ini kan tadi soalnya tentang menafsirkan. Dia menjawab dengan benar dan alasannya benar. Namun ada juga anak-anak kita yang menjawab dengan benar, namun alasannya kurang tepat. Yang parahnya lagi, ada yang menjawab kurang tepat, dan alasannya pun lebih parah lagi, memang tidak tepat. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, seperti ini. Jadi kita membedakan asismen itu ketika dia pilihan berganda, pilihannya antara paham dengan tidak paham. kalau dia dalam bentuk esai, itu ada tiga kode. Yang pertama, dia paham utuh dengan kode P. Kemudian, dia paham sebagian. Tadi saya katakan bahwa kalau anak kita misalnya punya, mengerjakan soal, ada salah-salah soalnya. Maka dia masuk ke dalam pemahaman sebagian. Kodenya PS. Tapi kalau sama sekali tidak bisa ditoleri lagi, maka itu masuk ke dalam kategori tidak paham atau TP. Tindak lanjut. Apabila dia paham, pembelajaran dapat dilanjutkan. Seperti yang tadi di pilihan berganda. Namun, kalau dia paham sebagian, kita adakan remedial untuk mengomongkan konsep dasar proses pengimbuhan. Ini kan keputusan bahasa Indonesia. Sehingga siswa bukan hanya sekedar tahu. Melainkan juga mampu mengomongkan alasan. Jadi, dia tahu, tapi dia tahu alasannya mengapa dia menjawab itu. Sementara, kalau yang TP ini, remedialnya berbeda lagi. Kita masih menanamkan konsep dasar karena dia memang tidak tahu sama sekali. Jadi, jawabannya sudah salah, alasannya salah. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita dapat jawaban-jawaban siswa itu, perlakuannya juga akan berbeda-beda kita lakukan. Inilah yang tindak lanjut tadi. Kita perlakukan berbeda-beda. Karena apa? Karena memang ada alasannya tadi. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia paham, berarti dia bisa lanjut. Ketika dia paham sebagian, berarti ada ibarat sebuah bangun ruang, ada sisi yang hilang. Inilah pemahaman sebagian ini. Sementara, kalau yang tidak paham, bangun ruang itu memang sama sekali dia tidak tahu sisinya sama sekali bagaimana itu, dia tidak tahu. Itu yang harus memang dari dasar kita sampaikan kembali. Asismen sumatip. Konsep asismen sumatip, sumatip ini metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asismen sumatip seringkali dimiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir. Sumatip ini sudah keakhir, Bapak Ibu. Apakah dia bisa lanjut, naik kelas misalnya, atau melanjutkan ke jenjang atau fase selanjutnya, ini masuk ke dalam asismen sumatip. Tujuan dan fungsi asismen sumatip. Penilaian atau asismen sumatip pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini tadi saya katakan, dari yang tadi, di awal sudah kita bicarakan, kita sudah lakukan semua. Kita sudah mendiagnosis pribadi siswa kita, psikologi siswa kita, kemudian bagaimana kemampuan awalnya, dan di sumatip ini, inilah puncaknya begitu. Apakah yang sudah kita lakukan ini, memang dia sudah layak untuk naik level atau naik fase atau memang itu harus kembali lagi seperti itu. Oke, catatan penting. Asismen sumatip dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Jadi ketika berakhir satu KD ya, kompetensi dasar itu, maka kita bisa melakukan asismen sumatip tadi. Kemudian pada akhir semester, ini tadi, dan pada akhir fase. Fase ini kan misalnya dari kita SMP kelas 9, UAS ya, ujian akhir sekolah, kemudian dia mau menuju jenjang yang lebih tinggi lagi, ya ini termasuk ke dalam asismen sumatip. Khusus asismen pada akhir semester, asismen ini bersifat pilihan. Bapak, Ibu sebenarnya pada akhir semester, setiap semester itu, kita bisa kan gambaran setiap apa ada, gambaran setiap kita pertemuan, setiap akhir materi, itu kan ada, begitu. Jadi dari situ bisa kita jadikan portfolio, Bapak, Ibu. Jadi makanya dikatakan bersifat pilihan karena memang kita sudah punya bank apa ya, bank siswa ini, istilahnya kompetensi siswa ini kita punya, begitu. Jadi kita memilih ujian, seperti yang di bawah ini kan, praktik atau membuat portfolio, ini tadi, karena kita sudah ada di awal yang tidak harus dalam bentuk ujian yang selama ini kan memang itulah yang kita lakukan kan begitu. Jadi kita ubah mindset kita, bukan harus ujian semester, anak-anak kita akan ujian semester, ada 20 soal padahal sebenarnya kita bisa mengujikan bukan hanya itu, kita bisa lihat praktik mereka, mereka membuat portfolio, misalnya dari materi-materi yang sudah kita sampaikan mereka membuat portfolio, seperti itu. Kita lanjut, contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif, ini pada jenjang paut Bapak, Ibu. Tadi bisa anekdot, checklist, hasil karya, portfolio, dokumentasi, tapi Bapak, Ibu perlu, Bapak, Ibu garis bawahi bahwa di tingkat paut itu tidak menggunakan tes tertulis, karena memang bukan tuntutan bahwa di tingkat paut itu anak-anak harus sudah bisa menulis, begitu. Walaupun pada kenyataannya anak-anak masuk kelas 1 SD harus sudah bisa membaca dan menulis, katanya seperti itu. Tapi sebenarnya bahwa tingkat paut itu anak-anak itu bukan bukan harus bisa membaca dan menulis. Jadi teknik penilaiannya tidak harus bentuk tulisan. Ini contohnya Bapak, Ibu. Jadi ini kan kata-kata yang diungkapkan oleh si Riko di dalam kelas terhadap ibu gurunya. Nilai agama dan budi pekerti Riko tahu tentang berbagai berbagai ini kan apa namanya tentang dia di uji ini nasi dan ikan buat ndah maksudnya buat anandah kan begitu. Kata Kio kembali menyodorkan kepadaku sepiring Lego sebentar dah Kio mau bikin kereta panjang kemudian ia berlari menuju Legonya tentang berbagai aktivitas terlupa Liko memiliki jiwa seorang desainer kenapa dia bisa mendesain legu-legunya jadi dari interaksi ini guru bisa melihat ini anak jatidinnya seperti apa ya milih agamnya seperti apa ya literasi dan steamnya seperti apa ya umpan baliknya kemudian kita rumuskan di bawahnya umpan balik itu dari kita terhadap apa yang telah kita amati selanjutnya ini untuk siswa kelas 2 SD melalui membaca berulang peserta diri dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita ini contohnya kebetulan memang anak saya pas 2 SD ada materi pokok tanggapan terhadap cerita tanggapan terhadap cerita ini saya ambil difensiasi konten yaitu dengan melihat hidup pelajar jadi gaya belajar kinestetik guru mengajak murid bermain peran jadi anak-anak yang profit pelajarnya ini kinestetik jadi anak-anak itu lebih suka bergerak lebih contoh kalau di sekolah kami itu ada namanya tikos ini memang anaknya kalau disuruh duduk belajar menulis itu tidak dalam pikirannya begitu tapi kalau disuruh praktik nomor 1 jadi bisa saja anak-anak itu ketika mengungkapkan tanggapannya ini dalam bentuk bermain yuk kita bermain peran yuk bagaimana kamu tanggapanmu terhadap cerita tadi kan seperti itu jadi anak-anak terpenuhilah apa yang menjadi gaya belajar dia profil pelajar dia itu bisa terpenuhi bisa kita penuhi lanjut gaya belajar auditory ini mendengar guru menyajikan video sebuah cerita jadi si guru menampilkan konten sebuah video jadi si anak melihat oh begini ternyata dia mendengar pembicaraan apa yang disampaikan dalam video tersebut jadi kita bisa memfasilitasi anak-anak yang memang gaya belajarnya dia auditori seperti itu gaya belajar visual guru memberikan cerita bergambar jadi agar anak-anak ini paham terhadap cerita ini jadi kita berikan cerita yang bergambar karena apa visual itu mereka lebih cenderung lebih bisa memahami hal-hal yang divisualkan digambarkan jadi kalau contoh komik begitu dia lebih bisa lebih paham membaca komik daripada membaca cerita pendek kenapa karena memang dia profil pelajarnya atau gaya belajarnya itu memang visual begitu jadi bapak ibu jangan kita paksakan bahwa anak-anak itu harus gaya belajarnya seperti kita anak-anak duduk semua baca semua itu salah ini yang berdifensiasi tadi jadi kinestetik itu kita ajak bermain peran biar dia aktif selanjutnya auditor kita tampilkan sebuah video jadi dalam video itu dia mendengarkan apa ceritanya yang gaya belajar visual ini dia bisa membaca melihat cerita dan disitu kalau seperti komik itu lebih ke visual lebih ke gambar walaupun ada disitu bacaannya tapi lebih sedikit selanjutnya di SMP kelas 7 nah ini saya begitu saya mengajar di kelas 7 juga peserta didik berlatih menyajikan gagasannya dalam teks naratif dengan nulis cerita fantasi sederhana untuk menyampaikan amanat tertentu dengan menarik Bapak ibu materinya materi pokoknya teks naratif difensiasinya produk jadi ini ini yang saya ingin inginkan dari anak saya bahwa produk yang mereka hasilkan berdasarkan minat mereka begitu nah jadi difensiasinya ini keminat mereka begitu sebelumnya memang harus sudah kita diagnostikian kan dari awal tadi sudah saya katakan diagnostik non-kognitif kita tahu minat anak kita itu apa begitu jadi kita fasilitasi contoh anak-anak menyajikan cerita fantasinya maaf naratifnya maaf ya salah ketik saya teks naratifnya itu dalam bentuk video begitu dia hobi bikin video anak-anak kan biasa apalagi zaman sekarang begitu membuat handphone buat video kan begitu kita fasilitasi keinginan dia itu jadi boleh saja dalam bentuk video kemudian anak-anak bu saya tidak suka bu saya tidak pede tanpa di depan video tapi saya suka lho bu acting oke kita buat teks naratifnya dalam bentuk bermain peran begitu kemudian yang terakhir bu saya orangnya pemalu saya tidak bisa tampil di depan orang saya tidak pede di depan video bagaimana bu caranya boleh tidak saya menulis sekarang boleh sekali nah jadi bukan sekarang ini bukan apa mau anak begitu bukan yang penting tujuan kita tercapai adalah anak ini bisa menyajikan gagasannya dalam bentuk naratif bentuknya apa itu tidak masalah begitu dalam bentuk video bermain peran teks karangan itu tidak masalah yang penting adalah tujuan kita tercapai begitu selanjutnya ini contoh di SMA kelas 10 begitu mengubah teks laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat diterbitkan di media cetak maupun elektronik materi pokoknya laporan hasil observasi diferensisinya produk ini tadi kembali ke minat jadi anak-anak kan hobi bertik tok begitu kalau dia melakukan hasil melaporkan hasil observasinya ini dalam bentuk video vlog dia tampilkan di media sosial apa salahnya kan begitu jadi media sosial itu bukan berdampak negatif sama dia tapi berdampak positif dan kita juga bisa memberikan ruang kebebasan kepada anak kita untuk mengekspresikan hanya hanya saja memang harus bernilai positif terkait dengan pembelajaran boleh saja mereka membuat vlog apalagi di sini tujuan pembelajarnya diterbitkan di media cetak ataupun elektronik bu boleh tidak bu saya pengen kali bu melaporkan ini ke facebook saya melalui facebook saya boleh tiktok saya bu boleh youtube apalagi boleh jadi bapak ibu boleh saja artikel misalnya ada kan tidak bisa kita paksakan bahwa anak kita itu semua bisa berbicara depan kamera anak kita ada juga yang memang cenderung ke bu saya malu saya boleh enggak bu nulis saja boleh dalam bentuk artikel kan seperti itu artikelnya ini nanti boleh kita unggah dalam blog kan seperti itu jadi bapak ibu kita fasilitasi apa keinginan anak kita yang dari dalam ini kan dari dalam tadi diagnostik non-cognitif yang tadi kita keluarkan di pembelajaran kita seperti itu oke ternyata selesai ibu meda oke baik terima kasih bu Dhani luar biasa ya jadi kalau tadi ibu Dhani bilang anak-anak ternyata bisa mengumpulkan tugas dari tiktok selama ini kan kita dengar kalau kita berbicara tiktok bawaannya kita senyum senyum ini cenderung biasanya senyumnya negatif pikirannya pikiran kita negatif tentang tiktok itu mungkin dulu pun mengenai juga mungkin gitu ya kalau orang bilang youtuber kalau dulu mungkin kita mendengar istilah youtuber dalam pikiran kita ya asik youtube aja deh kok tau pikiran kita negatif ternyata sekarang ya itu bisa menjadi kreativitas anak-anak ya bu Dhani jadi saya berpikir seperti ini kalau selama ini kita melarang anak bawa handphone kenapa kalau sekarang kita izinkan aja gitu tapi ya kita fasilitasi anaknya kalau dari penjelasan bu Dhani tadi kita fasilitasi anaknya dengan memperkenalkan hal-hal positif yang bisa dilakukan di handphone itu mungkin gitu ya bu Dhani kalau sama ini anak bermedia sosial aja contohnya ya hanya baca-baca status orang aja bagaimana kalau kita fasilitasi anak itu ya mengirimkan tugasnya melalui media sosialnya jadi ya media sosial itu jadi positif buat dia dan itu ya bisa lagi dari assessment gitu ya Bu Dhani ya iya bisa jadi gini minat anak kemana ini tadi yang jadi ada fungsinya tadi kan di awal kita apa dia diagnostik non-kognitif tadi kan ada fungsinya begitu bahwa kita arahkan ke anak-anak ini mau jadi apa mau ngapain mau jadi apa maksudnya produknya ini mau jadi apa tugasnya mau jadi apa dan bagaimana ini kita kita fasilitasi begitu baik terima kasih Bu Dhani ini dari tadi ada pertanyaan sebenarnya dari Bu Martini saya ambil dari cek dulu ya Bapak Ibu dari Bu Martini bilang seperti ini assessment bagaimana tindak lanjut dari assessment ini dilakukan jika ternyata di dalam satuan level tertentu memiliki lebih dari 5 kelas contohnya ada 10 kelas atau 12 kelas dalam contoh mungkin kelas 10 ada 10 kelas nah bagaimana tindak lanjut dari assessment ini assessment diagnostik Bu Dhani mungkin maksudnya ketika kita melakukan assessment ternyata kan kalau SMP SMA itu kan biasanya banyak ya satu yang reguler itu kan banyak ya ada sampai 10 kelas 12 kelas bagaimana tindak lanjut assessment ini di assessment diagnostik ini ini kan kembali lagi ke yang kemarin itu manonang-manonang saya lupa itu dengan Bu Maisarah sila lahir itu penting sekali setiap poli kelas di awal semester seperti yang Ibu Meda sudah lakukan jauh sebelum IKM ada kan gitu di BDNK Tamso itu dibukukan atau didokumentasikan yang banyak-banyak ini tadi kemudian apabila guru membutuhkan maka kita bisa buka kembali kita bisa buka kembali contoh saya saya bukan wali kelas kebetulan kalau saya ini kenapa ya anak ini ternyata memang dari analisa dari wali kelasnya bahwa anak ini memang kinestetik contoh yang tadi itu si tikos itu awalnya saya gak tahu begitu saya paksakan tikos kamu duduk buka bukumu tulis kerjakan awalnya seperti itu jadi setelah berkomunikasi ini dari guru prakarya begitu Bu Ramadhani kalau si tikos dengan saya lebih aktif kenapa disuruh bikin jus Bu wah luar biasa disuruh bikin praktik buat makanan ini luar biasa oh ternyata kinestetik toh kan seperti itu jadi perlu ini didokumentasikan apabila memang banyak seperti itu kan perlu didokumentasikan dan ini bisa menjadi file file kelas dan file sekolah begitu jadi ketika naik kelas dia Bapak Ibu ini bisa menjadi apa kita lagi gitu bisa menjadi referensi untuk guru bidang iya karena itu tadi sebagai guru bidang studi pun tidak mungkin kita bisa mengingat yang kita ingatkan hanya biasanya yang paling oke dan yang menengahkan kebawah jadi ini yang di tengah ini bagaimana apakah terabaikan jadi kalau kita sudah dokumentasikan itu nantinya kita tinggal hanya membuka kembali begitu jadi sekali saja dilakukan untuk yang gaya belajar ini bisa untuk semua mata pelajaran begitu Bu oke nah mungkin saya boleh tambahin sikit ya Bu Dhani mungkin ya hasilnya itu mungkin apa tidak salah ya kalau kita memetakan anak gitu ya contohnya tadi ada kita ketemu nih dengan siswa yang kinestetik apa tidak salah saya rasa kalau kita kelompokkan mereka gitu ya Bu dan bisa gak aja ini dikelompokkan yang kinestetik ini dikelompokkan ataupun kalau gak dikelompokkan kalaupun digabungkan dalam satu kelas nah ketika guru masuk ke kelas itu udah dia tahu si anak ini anak A, B, C, D ini ini dia kinestetik jadi mungkin mereka kita kasih proyek proyek yang butuh pergerakan butuh praktek langsung itu lah itulah tadi Bu kan ada yang dia bermain peran bermain peran dia kan gak sendiri begitu dia butuh orang lain kan begitu itu kita kelompokkan jadi dengan dokumen awal ini tadi file-file awal ini tadi kita kelompokkan anak ini jadi ketika kita butuh kerja kelompok terkait dengan tugas kita kita hanya tinggal melihat begitu ini anak masuk kemana ya begitu jadi kita lebih mudah jadi kita sudah bisa mengkategori-kategorikan siswanya di mana ya yang ya betul Ibu boleh kita sebutkan yang punya gaya belajar boleh kita kelompokkan mungkin ya minatnya juga seperti itu Ibu oke mudah-mudahan membantu ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu apa tadi ya Ibu Manjuni ya oke lanjut dari Pak Esron silahkan Pak Esron Pak Esron halo Pak Esron oke menunggu menunggu Pak Esron mungkin Pak Esron oke ada pertanyaan dari Pak Cecek nih Bu Dhani berarti kita sebagai pendidik kalau gini ini kan kita tidak bisa paksakan kita tidak bisa paksakan Kak Esron kita harus humoris kita tidak bisa paksakan kita harus jadi orang yang kalem begitu hanya saja seorang guru itu kan sama seperti aktor dia bisa bermain peran begitu dia punya masalah di rumah saja kalau sampai di sekolah bisa tersenyum kan berarti itu kemudian dia sampai di sekolah yang bagaimanapun siswa itu kita harus bisa apa ya tersenyum menghadapi siswa ini menerima kenyataan bahwa siswa itu sudah seperti itu kita di berifensiasi ini kan berarti kita menerima kenyataan bahwa siswa kita ini ibarat Indonesia bukan hanya Provinsi Sumatera Klara kan begitu adalah DKI Jakarta adalah Papua begitu jadi macam-macam ini tadi kita juga harus bisa bermain peran kalau humoris tidak semua siswa juga menerima gurunya yang humoris kan seperti itu ada juga tipekan siswa yang ibu ini kita tahu saja bapak ini kita tahu saja entah apa-apa omongnya serius berarti itu tadi bapak ibu kita harus bisa bermain peran begitu jadi pengalaman saya Bu Dhani kalau ketika dulu ya kalau guru saya memang jujur mungkin saya orangnya kinestetik jadi ketika menjelaskan bercerita terus memang itu bawaan saya ngantuk jadi ketika udah ngantuk setiap guru itu mau datang berstres kalau ke depan dulu mungkin ya terima kasih Pak Cecek jadi gak harus humoris Pak Cecek tapi kita bisa kita mengenal siswa itu kita bisa mempasilitas Pak Esron sudah Pak Esron iya oke Bu silahkan Pak terima kasih perkenalkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk Ibu Raka Dhani untuk Ibu Meida memberi kesempatan kepada saya luar biasa untuk materinya hari ini mengenai asesmen ya Bu ya saya tertarik tadi dengan ini mungkin ada trik yang bagaimana kita bisa memetakan yang mengelompokkan anak-anak itu menjadi gaya belajarnya seperti apa kira-kira seperti itu Bu misalnya kan ada tadi kinesthetik ada visual ada auditory kira-kira ada tes tes apa yang cocok kita buat ya untuk mengetahui pemetaan mereka ini sehingga nanti untuk prosesnya kita bisa untuk pembelajaran selatunya mungkin anak-anak bisa terlayani sepenuhnya jadi mungkin langsung bentuk asesmen bias notiknya ya Pak bagaimana kita buat bentuk bias notiknya untuk mendapatkan apakah dia kinesthetik auditory oke terima kasih Bu Mi ada saya kirim itu di chat Bu tapi kalaupun memang tidak terbaca itu ada link contoh instrumen gaya belajar izin share screen sebagai contohnya Ibu Mi apakah sudah terlihat Bapak Ibu nah ini contohnya jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ke siswa kita dan nantinya akan ada di bawah pengelompokannya begitu jadi kalau dia menjawab menjawabnya yang pertama yang I maka dia masuk kalau yang I maka dia berarti masuk ke dalam gaya belajar tipe visual begitu kalau dia banyak yang I2 maka auditory kemudian kalau dia masuk kepada yang ketiga I3 maka kinesthetik jadi Bapak Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen ini nantinya untuk melihat profil belajar murid ataupun gaya belajar murid nantinya jadi itu sudah saya kirim ke chat kalaupun nantinya kurang masih kurang lagi Bapak Ibu misalnya belum bisa terunduh karena kebetulan memang yang saya tampilkan ini kan dalam bentuk Google Doc begitu boleh menghubungi Ibu Meda untuk meminta begitu nanti saya share ke Ibu Meda begitu jadi sudah ada di situ contoh asesmennya Pak Estrom di chat di kirimkan Bu Dhani jadi ya asesmen pertanyaannya bukan keilmuannya ya Bu Dhani bukan matematika bahasa Indonesia tapi kesahari anak apa namanya pasarnya boleh mungkin pertanyaannya kira-kira seperti ini jika disuruh melihat suatu informasi kamu lebih senang melihatnya bagaimana apakah untuk mendapatkan informasi kamu lebih senang mendapatkannya dengan bentuk apa apakah dalam bentuk gambar apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk atau dengan membaca mungkin itu pun bisa kira-kira bahasa-bahasa sebenarnya ini contohnya Bu Mi pertanyaan nomor satu sudah bisa lihat Bapak Ibu masih kecil masih kecil sudah sebentar ya sudah bisa dilihat Bapak Ibu sudah oke misalnya aduh kebesaran aduh kebesaran Bapak Ibu ya sudah misalnya kan gini pada waktu belajar untuk tes apakah Anda memilih I membaca catatan membaca judul dan subjudul dalam buku dan melihat diagram dan ilustrasi yang I2 meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendiri yang I3 membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram jadi memang jawaban-jawabannya ini memang mengarah ke yang pertama ke visual tadi kemudian yang ke I2 nya itu auditory dan yang I3 nya itu kinestetik begitu dan ini memang saya cari kemarin di Google ini yang membuatnya ini adalah psikologi mahasiswa jurusan psikologi jadi kalau saya membuat mungkin belum terukur kan begitu tapi ini memang sudah mahasiswa psikologi makanya saya jadikan sebagai contoh dan memang ini jadi arsif saya begitu ke depannya kalaupun saya dan pastinya saya butuh begitu saya akan gunakan ini gitu Bapak baik terima kasih Udan bisa ya Pak Esron ya nanti dibaca-baca lagi ya Pak Esron contoh-contohnya jadi saya semalam bertanya begini Ibu dan semalam di acara apa ya kalau Bapak Ibu mendapatkan sekolah yang kalau mau masuk sekolah itu harus diuji dulu harus diujian harus ujian dulu kira-kira Bapak Ibu tanggapannya apa tentang sekolah itu ini semalam ini pertanyaan ini saya sampaikan juga kalau ada sekolah yang untuk mendapatkan siswa itu dibuat ujian dulu dibuat asesmen dulu kira-kira sekolah itu bagaimana Bapak Ibu boleh di chat atau boleh dijawab langsung kalau ada sekolah yang kalau mau mendaftar ke sana harus di asesmen dulu kira-kira dalam pemikiran kita itu tanggapan kita tentang sekolah itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu mau menanggap itu mau bertanya kalau kita biasanya ya kalau sekolah itu buat melakukan asesmen dulu atau ujian dulu biasanya ya sekolah ini berarti ada standarnya lah berarti sekolah ini mencari orang-orang yang pintar mungkin seperti itu ya Bu Dania namun ternyata iya Bu tapi kan gak seperti itu bisa jadi dia mau diagnosis anak kita itu seperti apa kan gitu sebaiknya itu pun dilakukan oleh semua sekolah jadi bukan karena sekolahnya apa namanya tidak standar bukan karena sekolahnya sekolah favorit jadi harus melakukan itu jadi sebaiknya kita melakukan supaya kita mengenal anak-anak kita dari awal gitu ya Bu Dania iya iya oke berarti memang jadi apalah ini kan jadi masukan untuk kita semua begitu nantinya ini kan memang sudah saya share tadi kan dalam mencukup untuk asesmen diagnostik non-kognitif di awal di awal ajaran nanti nah ini kan sudah hampir di bulan 6 begitu bisa kita gunakan ini untuk bagaimana gaya belajar dia nantinya dan kalau bisa memang misalnya bila perlu kita tahu bagaimana kemampuan anak ini hanya kemampuan ya bukan mengukur dia itu pintar atau tidak gitu hanya mengukur bagaimana tadi kan ada diagnostik non-kognitif dan kognitif kognitif boleh saja begitu tapi itu tadi kita hanya sekedar paham kita punya peta bahwa anak kita ini begini gaya belajarnya minatnya seperti ini kemudian kemampuan dan sudah bisa ini kan begitu itu bisa juga di awal tahun seperti yang Bu katakan tadi sebagai ujian masuk sebenarnya ujian masuk bukan itu menentu 21 tidak hanya memetakan supaya kita bisa memulai materi kita dari mana tapi tapi Bu kenyataannya kalau di lapangan selek-oleh yang mengadakan tes itu adalah seleksi menyaring karena memang banyak peminatnya gitu loh memang yang kita harapkan yang seperti Bu Meidala sarankan ya untuk yang pemilik sekolah-sekolah bukan berarti hanya seleksi karena banyak peminat biasanya tapi tujuannya tetap untuk yang seperti yang Ibu Ramadhan disampaikan tadi yang disini ya memang untuk tes diagnostiknya sehingga bisa dipetak kan memang anak-anak itu di di kelompok mana kira-kira seperti itu terima kasih Ibu itulah mungkin itu harapan kita gitu ya Pak jadi mudah-mudahan praktek-praktek baik seperti ini bisa kita lakukan jadi tidak ada tidak ada anak yang bodoh yang ada mungkin dia belum menemukan kita belum bisa memfasilitasi dia menemukan dimana sih sebenarnya posisi dia daya belajarnya bagaimana terima kasih Pak Esron Bu Novi boleh silahkan mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu Dhani Bu Novia Sari silahkan mohon maaf Bu Novia Sari suara Ibu terputus-putus atau saya di tempat saya bermasalah Bapak Ibu atau gimana iya punya saya pun putus-putus Ibu tidak jelas terputus-putus atau mungkin Bu Novia boleh chat nanti saya bantu bacakan ya menunggu Bu Novia Pak Cecep tadi masih angkat tangan ada mau disampaikan lagi Pak Cecep ya silahkan Pak silahkan Pak Pak Cecep masih mute Pak Cecep boleh dibuka mic-nya mic-nya boleh dibuka dulu Pak Cecep Pak Cecep mic-nya tolong dibuka sudah wah sudah Pak oke terima kasih Ibu Ramadhani dengan Ibu Meda seperti yang sampaikan tadi kawan-kawan juga bahwasannya kalau untuk asismen di sekolah yang kami jalan sekarang kayaknya jauh api apa apa namanya jauh dari api iya 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 karena sudah tahu Ibu Ramadhani bahwa sekolah kami itu bisa dikatakan sekolah yang terbelakang gitu istilahnya dalam artian terbelakangnya kami SMP satu atap dalam artian banyak kali SMP-SMP Ibu Meda yang di daerah TAPTE ini terutamanya di Kecamata Penangsuri kalau kami bisa dikatakan mengapakan siswa itu kalau dibuat dia testing susah sedangkan SMP induk pun kadang-kadang kekurangan siswa gitu itu makanya Udah ini tahu itu situasinya di lingkungan sekolah kita jadi susah kali kalau dibuat asismen ya contohnya apa 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 itu testing untuk penyaringan seleksi dari siswa Oh Pak Cecep menanggap yang tadi Bu masalah ujian di awal sekolah iya jadi mungkin usah menguatkan ada miss ada miss persesi begini Pak Cecep sebenarnya gini tadi kan yang dikatakan Bu Meda bagaimana tanggapan Bapak Ibu kalau di sekolah itu ada tes kan memang tadi seperti yang dikatakan Pak Esron juga pada kenyataannya memang untuk sekolah-sekolah tertentu kalau mau masuk ya harus lulus tes kan begitu nilainya harus sekian kan seperti itu namun yang dimaksud dengan Bu Medan tadi adalah penting sekali tes ini tes ini maksudnya adalah diagnostik agar apa agar kita bisa memetakan dari awal kita sudah petakan jadi agar anak ini tidak salah langkah begitu dan kita sudah tahu mengelompokkan anak ini masuk ke kategori mana itu dari awal begitu jangan ketika kita mengajar baru kita tahu loh anakku rupanya begini toh siswaku ternyata begini toh kan gitu jadi kita di penting maksud Meweda itu penting bahwa ada tes di awal tapi bukan tes kelulusan kemudian disambung oleh Pak Esron tadi pada kenyataannya tes itu bukan untuk diagnostik malah untuk menyaring lulus tidak kan berarti itu kalau memang di sekolah kita Pak Cep itu tadi saya pengen nanti di bulan 7 saat ada siswa masuk gitu siswa baru masuk kita adakan diagnostik ini tadi gitu jadi itu dokumen sekolah yang bisa dilihat oleh siapapun maksudnya guru-guru begitu agar guru-guru tahu tindak lanjut apa yang akan dilakukan dalam kelas itu seperti itu Pak Cep oke terima kasih jadi bukan baik Pak tujuan tujuannya bukan mencari nilai-nilai tertinggi yang masuk sini bukan tapi biar kita mengenal anak kita itu jangan yang contohnya apa namanya jangan tiba-tiba kita nanti menyuruh anak membaca rupanya dia mengenal guru pun belum gitu dalam pikiran kita kalau masuk kelas 1 contoh untuk kelas 1 masuk kelas 1 itu sudah harus lancar membaca nah kita langsung sudah sudah menyuruh anak membaca ternyata mengenal guru pun dia belum nah itu asesmen yang kita asesmen yang kita harapkan itu Pak bukan mencari siapa paling pintar atau tinggi nilainya berapa tapi sejauh mana kemampuannya supaya kita bisa mengukur materi kita itu dimulai dari mana arahnya ke sana Pak Cep tadi saya hanya memberikan contoh kalau ada sekolah-sekolah yang membuat tes-tes itu biasanya itu ya karena ada standarnya kita harapkan bukan karena ada standar sekolahnya tapi karena memang supaya anak sekolah itu mengenal siswanya itu bagaimana calon-calon muridnya yang ada di situ bagaimana kalau pun ternyata harus diseleksi karena banyaknya ya banyaknya peminat ya tidak masalah tapi bukan karena apa namanya ya dasar tujuannya itu bukan karena mencari siapa paling pintar itu sih maksudnya Pak Cep oke baik terima kasih banyak saya tidak terasa ya kita sudah sekitar 70 menit terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu saya sudah mengirimkan link daftar hadir di sana mohon Bapak Ibu isi daftar hadir sekaligus umpan balik supaya akan bisa memperbaiki apa kekurangan kekurangan kami dalam melakukan webinar ini Bapak Ibu komunitas Pogja MGMP komunitas MGMP TIG Pogja SMP4 akan melakukan webinar seperti ini setiap minggu jadwalnya mungkin akan hari kami atau hari selasa nah jadi kita disini kita sifatnya berbagi jadi Bapak Ibu boleh hadir silakan bergabung di grup WA dengan mengisi umpan balik yang sudah saya kirim di chat nah disitu ada grup WA nanti disana informasi webinar-webinar akan kita kiramkan disana nah disini kita sifatnya berbagi Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti memiliki ide apa sih yang mau kita diskusikan boleh disampaikan nanti di grup atau bahkan jika Bapak Ibu bersedia menjadi pemateri narasumber apapun materi yang mau Bapak Ibu sampaikan yang urgent yang bagaimana boleh disampaikan ke kita nanti kita fasilitasi untuk menjadi narasumber itu Bapak Ibu terima kasih banyak umpan balik Bapak Ibu sangat sangat berguna buat kami sekali lagi terima kasih sudah sabar teman sepertinya Bu Ramadhani aduh salam kangen Bu Sabar ada Bu Sabar dari tadi semangat kali yang sudah aktif Pak Esmo dan teman-teman yang lain terima kasih Bu Prima dari BBGP yang sudah menyampaikan di chat panjang lebar ya mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan Indonesia terima kasih Bu Prima sudah bersedia hadir melihat kami ini kami Bu Prima tiap minggu mungkin mudah-mudahan kita upayakan tiap minggu ada sesi-sesi diskusi seperti ini terima kasih supaya sekali lagi Bapak Ibu izin kita foto sebentar mohon dibuka kameranya biar saya foto dari sini ya Bapak Ibu oke mohon sekali lagi Bapak Ibu izin bersedih berkenan untuk membuka kamera biar saya foto oke 1, 2, 3 oke sebentar Bapak Ibu oke saya masukkan di grup Marnonang-Nonang Bapak Ibu kalau sudah bergabung di grup Marnonang-Nonang nanti foto-foto ini bisa diambil ya dan materi yang dikirim untuk materi dari Bu Ramadhani nanti akan kita kirimkan lagi di grup Marnonang-Nonang angka jempolnya semua Bapak Ibu 1, 2, 3 baik sekali lagi terima kasih banyak atas diskusi dan bincang-bincang santai kita Bapak Ibu terima kasih salam sehat dan selamat menunaikan ibadah kuasa bagi teman-teman yang bergambang dan horas horas kalau masih ada yang mau berbincang-bincang enggak apa-apa boleh berbincang-bincang Bapak Ibu tapi izin saya stop